Nah dari Flores saya ajak Anda untuk ke Kulon Progo di mana wisata Kulon Progo menawarkan beragam konsep wisata yang menarik. Salah satunya yakni wisata susur Laguna menggunakan mobil jeep di Pantai Gelaga. Para wisatawan diajak untuk menyusuri Pantai Gelaga hingga offroad di Laguna. Seru banget ini dan inilah liputan selengkapnya untuk Anda dan juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Newsland kali ini. Mewakili tim yang bertugas saya Yohana Margarita dan juga Febrien Amat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa aseskan Newsland terus pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa, semangat selalu! Beragam aktivitas seru ada di daerah istimewa Yogyakarta, salah satunya yakni wisata susur Laguna di Pantai Gelaga. Asik sekaligus menegangkan, hal ini menggambarkan bagaimana suruhnya wisata susur Laguna menggunakan mobil jeep. Selama melintas di track offroad, wisatawan benar-benar merasakan sensasi berwisata yang memicu adrenalin, terlebih petualangan menggunakan jeep wisata ini ditempuh hingga 18 km. Namun tak jarang ada mobil wisatawan yang terperosok hingga akhirnya terjebak di lumpur. Namun hal ini makin menambah keseruan. Pengelola tur jeep mengatakan, petualangan menggunakan jeep wisata ini dimulai dari area parkir utama objek wisata. Para wisatawan terlebih dahulu diajak melewati jalur wisata yang bersebelahan langsung dengan kawasan bandara GIA. Di sini, wisatawan diajak untuk melihat take off ataupun landing pesawat. Setelah itu, perjalanan berlanjut memasuki rimbunnya hutan cemara udang, lalu melintasi track terjal, track offroad di tepian laguna. Dan perjalanan berakhir di bibir pantai Kelaga, tepatnya di barat pemecah ombak. Di sini, wisatawan bisa santai sejenak sembari bersuah foto sebelum kembali ke titik awal perjalanan untuk menyantap aneka seafood. Kita tadi melewati hutan kemesraan di bawah pohon cemara berliku-liku. Terus yang kedua, kita masuk ke track terjal, track offroad, reel offroad di tepian cinta, di tepian laguna. Terus yang ini, barusan tadi kita masuk ke hutan asmara, kemudian kita ke pemecah gelombang cinta. Bisa dilihat di sana ada pemecah gelombang dan kita berhenti.